Intro Apa yang kamu kasih? Kamu jangan kasih lagi, apa yang? Aku ingin senyian sama anak aku deh Gara-gara kamu! Anakku sama cucuku meninggal! Kamu tau gak itu? Hah? Masih ya? Hah? Lagi! Jangan pernah kasih lagi! Didorong Nuh! Nuh ini gue gak bisa, gue gak bisa! Ini gak bisa, gak bisa! Eh, eh! Dan jujur gue gak tega gengs, akhirnya gue ngambil langkah di situ Udah gue turun mobil Dan akhirnya Ibnu mau gak maunya ngikutin gue gitu Dasar ya? Gak tau malu gak tau dirimu Astagfirullahaladz Eh, eh! Ya, ini kenapa? Hah? Bu! Apa ini? Itu apa itu? Boon bapun ya, kita dari tim KP Mas! Mas! Iya, ibu! Iya, ibu! Saya mau nanya dulu, ibu! Maksudnya tadi apaan? Kayak gitu nolong-olongnya Bu! 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 Berserah Dire Wild Saya cuma pengen tau, Bu! Kamu gak usah tau ya! Dan again dulu sebagai kuboh, Ya, option! Aku maboh siap? Kini gampang WHY? Tapi ini gak ini. Iya! Emang tapi ter além diangani! Ya! Bu! Kalian, ibu akan membunuh! Ini tampil Jenat! Ya! Ada masri-masri ini! Siapa jijiknya kamu mau kasih ruang saja? Oh! Ini mantap 상황 suami, This isita itu misalnya? Enggak, kita cuma ingin menolong. Eh, kita malah. Saya perlu sampe tetan gak ya? Gue yang tadinya marah, yang tadinya mencak-mencak. Sampai akhirnya gue pun ikut memohon, gengs. Dia udah nikah tante sama anak tante. Saya gak nerima-gak nerimanya tante. Dia tetep anak tertua tante. Enggak, coba kalau ibu ada di posisi dari Titin. Pengen mengetahui suami dan anaknya. Masa gak boleh sih? Ayo dong, dong. Saya kasih tau tapi gak sekarang besok. Sekarang kamu pulang. Kenapa? Kita cuma minta doang. Saya gak pulang besok ya. Mas, aku pingin sekarang. Atau saya gak akan kasih tau kamu. Alamatnya aja. Saya gak kasih tau kamu. Oke, oke. Gak apa-apa. Iya, 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 iya. Kita alamatnya, kita tunggu besok. Oke. Ya. Oke, udah. Udah, kalian pulang deh. Saya mau sama tekan anak. Iya, iya, kita gak enak. Tante, itu mas. Aku pingin sekarang, mas. Iya, bisa. Besok. Ya udah, Tintin udah. Ya udah. Kalau kamu gak besok, berarti udah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya gak kasih tau ya. Saya sudah baik sama kamu. Tau gak? Tau gak? Gak bisa merasain. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Tapi ibu beneran bisa nganterin kita besok ke anak-anak. Iya, aku bilang besok. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Minimal, kita udah dapet kabar, langsung gue tarik aja ke mobil di tim dan juga sama Gigi, sama tim KP. Kakak, kenapa kalian ngalangin aku? Enggak, bukannya ngalangin, Tint. Kita bukannya ngalangin, justru kita nolongin kamu. Oke, kalau kita tadi gak dapet informasi yang kamu inginkan, tapi setidaknya kita mendapatkan... Tapi aku tuh begini sekarang. Kamu ngerti gak sih posisi aku yang kehilangan anak sama si. Aku ngerti. Aku ngerti. Kehilangan orang kita saat itu. Aku ngerti. Makanya sekarang gimana caranya supaya kamu bisa ketemu sama mereka walaupun mereka udah gak ada. Sekarang gak boleh. Betul, betul, betul. Kita ngerti banget, kita ngerti banget ya. Kita ngerti banget. Kamu butuh informasi itu secepatnya, tapi kamu juga harus lihat ya. Ini udah usaha yang terbaik yang kita lakuin. Aku janji, aku janji. Besok, kita akan ke... Kita temenin kamu besok. Kita akan temenin kamu ke makamnya anak kamu sama suami kamu ya. Oke gengs, kita udah gak bisa ini lagi nih. Kamu juga lagi emosi gini gak bisa ya. Oke. Oke. Udah yang penting kamu berdoa. Ini kayaknya kita udah butuh nih. Semoga semuanya besok lancar ya. Semoga kita dapat informasi dari ibunya. Bahwa dia akan kasih tau alamatnya besok. Jadi kita kayaknya untuk hari ini... Keep konteks sama ibunya itu tadi. Tolong kalau bisa lu keep konteks sama ibunya. Ya pantau terus. Besok kita tunggu. Ya. Ya udah gitu. Kita akhirnya baliklah ke hotel. Dan kita ngebukain satu kamar lagi buat Titin. Supaya dia bisa istirahat di hotel kita. Karena kita tau. Dia juga pasti gak bakal punya tempat untuk beristirahat di kota Tasik ini. Nah, besokannya gue belum keluar dari hotel. Bahkan gue masih di lobby. Itu Titin udah... Ini udah bangun. Klien kita mana? Klien kita mana? Udah bangun sih. Tadi pas gue cek sih. Udah minta buat urus sih kak. Siapa? Udah ini. Gue gak kontekkan soalnya sama dia. Terus gimana? Tadi gue udah minta arsiasun buat telepon di kamar dia sih. Katanya tim gak ada yang liat Titin sama sekali gitu. Sampai akhirnya kita nyari-nyari-nyari. Siapa dong? Tin? Kok kamu udah nunggu di depan? Kita baru selesai siap mau langsung. Udah jangan nangis dong. Tidin? 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 Kenapa? Iya, iya. Kenapa? Kita kan janjian nanti. Masih satu jam lagi. Tapi kan kak aku punya gurung-gurung kesalahan. Iya sayang. Kita bakal cari makamnya. Kan hari ini kamu juga udah janjian sama ibu bantua kamu. Kamu udah jangan nangis lagi. Iya makanya kamu mohon aku minta ke anakku. Iya kita udah janji sama kamu. Kita bakal bantuin kamu. Kita bakal ngolongin kamu. Kita akan cari makamnya ya. Sampai akhirnya pada saat itu kita nanya dong sama tim kita. Yaudah lu coba pastiin Jus. Yaudah dong akhirnya disitu Ujus nanyain. Nah ternyata Ujus gak bawa kabar baik. Dia malah bawa kabar buruk. Dia bilang. Tim kita harus siap dulu. Percuma kalau misalnya tim kita gak siap. Iya. Soalnya janjian. Apaan gak bisa ngantar dibatalin maksudnya. Yaudah ini. Maksudnya dia bilang dia gak bisa ngantar. Dia seribu. Ini penting loh masalahnya ini. Maka anaknya dia sendiri. Sekarang kalau misalnya dia pengen ngolor-ngolor. Gue gak terima. Sekarang kita samperin ke rumahnya dia. Kenteng banget gitu. Apa sih yang lebih penting daripada ini. Dan dia cuma bisa kirim alamat makam dari suami dan juga anaknya. Oh ini dia gini. SMS nih. Alamatnya nih. Udah. Yaudah. Gak gak gak. Langsung aja kita menuju ke alamat sini ya. Yaudah. Ya udah. Ayo guys. Ayo guys. Kita langsung menuju ke makam dari suami dan juga anaknya. Ibunya batalin gitu aja. Iya makanya. Kenapa sih? Padahal kan kita berjanjian kemarin kan. Iya makanya. Dia juga pengen untuk nganterin kamu juga. Nganterin kita. Yang penting aku sekarang ketemu tempat kuburannya kak. Ya tapi maksud aku ini ibu mertuanya gitu loh. Sekarang kekuburan anaknya sendiri gitu kan. Kenapa gak mau nganterin. Ini kamu loh. Kamu menantunya dia loh. Gue disitu sempet heran gitu. Kalo emang cuman ngasih alamat doang. Kenapa gak dari kemarin. Kenapa harus hari ini. Yang aku setelin kenapa pas hari terakhir. Terakhir mereka gak ada. Kenapa aku gak ada di sisi mereka. Kenapa gak ada di rasa hatiku. Gue disitu akhirnya semakin sedih gitu loh. Dengan kondisinya si Teten ini gengs. Bagaimanapun caranya kita harus cari makamnya ya. Meskipun dengan informasi yang minim tapi kita udah punya alamatnya kan. Iya kak. Minimal. Sekarang kamu lihat itu ada niat baik dari ibu mertua kamu. Iya. Walaupun kayak gitu juga tetap aja mertua aku kak. Iya betul. Aku udah anggap dia seperti ibu aku. Aku gak nanggap dia kayak musuh aku. Kayak apa. Tetap aja aku sayang kok sama dia. Walaupun dia udah nyakitin aku dari dulu sampai sekarang kak. Sesampainya kita disana kita ketemu sama seseorang pegali kubur. Pak kita lagi mencari kuburan bernama Ali sama Sakinah. Yang satu cowok udah besar. Yang satu lagi masih kecil. Anak kecil. Dua minggu yang lalu aja. Oh iya. Ada di belas situ. Oh iya gue lihat disitu memang ada kuburan. Kuburan baru gitu loh. Oke kita lihat disitu. Dan disitu titin langsung. Ini pak. Iya ini. Ang seseia. Tidak kuburan likaari. Ang seseia. Pura coisa. Bapak. commer medicineswiki kuburanamu. đói pang carburanamu tumors terre. M said to make ibu kuburanamu. Cuando inivo. Ser Feuer�illah. Bagaimana kah bila saatnya Waktu terhenti tak kau sadari Masih keadaan jalan bagi